Intro Setiap hari minggu, Mas Blum dan Kemit pergi memancing ikan di rawa-rawa. Akan tetapi, ketika mereka sedang memancing, tiba-tiba mereka menemukan sebuah harta karun. Dan hal ini membuat mereka begitu bahagia. Dan seperti inilah kisahnya. Ini lokasinya kayaknya kok beda, Mas? Iya, Met. Ini lokasi baru. Di sana banyak ikannya. Kata siapa, Mas? Teman-teman di grup ada bilang, Met. Kalau lokasi ini banyak banget ikannya, makanya kamu tak acak ke sini. Ya, semoga aja bukan hoak, Mas. Apa salahnya? Kita coba dulu, Met. Kalau memang hoak, kita cari lokasi lain. Wah, ini lokasinya ya, Mas? Iya, Met. Kita udah sampai ini. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Jalannya licin. Aku takut jatuh, Mas. Nanti bajumu kotor, Mas. Ayo turun, Met. Kita udah sampai kok. Beneran turun di sini, Mas. Iya lah, mancing di sini kita. Lokasi kayak gini emangnya banyak ikannya, Mas. Airnya keruh. Banyak ikannya, Met. Coba dulu. Tuh, lihat. Sana dalam itu. Di bawah jembatan. Ikannya banyak banget, Met. Teman-teman bilang dikeruh kayak gitu. Masa sih, Mas? Udahlah. Coba aja dulu, Met. Barangkali dapat ikan bepun di sini. Ayo, turun, Met. Turun. Nggak maulah, Mas. Aku bajuku kotor sama celananya. Tukang mancing takut kotor. Udah turun sekarang turun. Iya lah. Nggak, Mas. Tuh, ngapain udah turun? Udah ikut mancing? Nggak lah, Met. Aku cuma nemenin kamu. Yaudah kalau kayak gitu. Aku mancing dulu ya, Mas. Iya, Met. Semoga kamu dapat banyak. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Dapat ikan besar. Dan kemit mulai mencoba keberuntungannya. Memancing ikan di lokasi baru. Dengan harapan, dia bisa membawa pulang ikan banyak. Mana ada ikan, Mas? Nggak ada yang mau makan ikannya. Coba pindah sebelah sini aja, Met. Oke, tak coba dulu, Mas. Tapi, Mama kalau nggak dapat, pasti lak ceburin kerawak. Ya, jangan kayak gitu, Mbok, Met. Met, teka hamat. Kamu sama saudara? Sudah empat jam kemit memancing ikan di lokasi ini. Akan tetapi, tak ada satu akor ikan pun yang menyambar kail miliknya. Di sini kemit sudah mulai gelisah. Dan tiba-tiba sesuatu menyambar kail milik si kemit. Masya Allah, Mas. Dimakan, Mas. Dimakan, Mas. Ini ikan besar, Mas. Ikan besar, ya Allah. Berat banget, Mas. Tolong, Mas. Tolongin aku, Mas. Iya, tolong angkat, Mas. Berat, Mas. Tolong, tolong, tolong. Astaga, Firo. Berat banget, Met. Ayo, satu, dua, tiga, angkat, Met. Angkat. Aduh, ini berat, Mas. Ayo, tangkat lagi, Met. Aduh, berat. Nggak kuat, Mas. Nggak kuat, Mas. Mas, turun, Mas. Turun, Mas. Cepetan, Mas. Turun. Masya Allah, ikan kayaknya ini, Met. Coba tak cek dulu, Met. Duh, kok keras. Coba tak nyelam dulu, Met. Gimana, Mas? Ikannya udah kenapa belum? Ini bukan ikan, Met. Terus apa, Mas? Sabar, Met. Sabar. Aku mau ngecek, mau nyelam lagi nih. Cepetan, Mas. Berat, No. Masya Allah. Ini bukan ikan, Met. Ini mobil, Met. Alhamdulillah. Kita nemu dar tekanan, Met. Yang bener, Mas. Bener, Met. Kalian udah bersama turun sini. Met, Met, Met. Telepon Jarvo. Suruh bawa mobil darah ke sini. Iya, iya, siap, Mas. Halo, Mo. Iya, Met. Ada apa? Jarvo, jarvo. Tolong bawa mobil directnya, ya. Kerawa belakang rumah. Ada apa emangnya, Met? Cepetan, pokoknya kesini. Jangan pakai lama. Iya, iya, iya. Sabar. Otewe aku. Gimana, Met? Udah telepon jarvo belum? Udah, Mas. Jarvo bisa kesini, enggak? Bisa. Udah lagi Otewe. Dan Mas dulu pun mencoba menyelam lagi. Untuk memastikan. Jika yang dia temukan benar-benar sebuah kendaraan. Mengapa ada sebuah truk yang tenggelam di dasar rawa? Sepuluh tahun sebelumnya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Dung, sebenarnya ada apa sih? Kok kamu ngajakin aku kesini? Aku cuma minta ditemenin kamu aja, Nobita. Aku pengen nengelemin truk ini di dasar rawa. Loh, dong. Jangan sembarangan kamu, dong. Orang truk benar-benar mau diceburin ke rawa. Gimana sih kamu, dong? Nggak seneng aku sama truk ini, Nobita. Nggak jelek. Nggak ada lampunya. Pembernya nggak ada. Kacanya pecah pula. Biarlah. Nggak cepurin ke rawa aja. Jangan, dong. Sayang. Seharusnya kamu itu bersyukur, dong. Udah dibelikan truk sama bapakmu. Coba lihat aku. Siapa coba yang membelikan? Kamu kok nggak ada rasa syukurnya sama sekali, dong. Kasian bapakmu. Udah susah-susah cari uang. Buat beliin truk buat kamu. Nggak peduli aku, Nobita. Truk jelek. Biar tak buang aja. Dong. Jangan, dong. Sayang truknya, dong. Weh, dong. Jangan, dong. Karena begitu penasaran, apa yang sebenarnya terjadi di sana? Bang Jarwo pun langsung bergegas menuju ke lokasi. Semakin dipikirkan. Semakin membuat Bang Jarwo tambah penasaran. Sehingga Bang Jarwo menambah kecepatan truk yang sedang dia kendarai. Mas Dul sudah menunggu kedatangan Bang Jarwo di tepi jalan. Karena Mas Dul sudah tak sabar untuk menarik harta karun yang telah dia temukan. Ada apa sih, Dul? Kok aku disuruh datang ke sini? Disuruh buru-buru pula. Tolong, Wak. Aku nemu harta karun. Tolong. Itu diderek, ya. Apanya yang diderek? Itu. Aku nemu truk di Dasarawak. Tolong diderek, ya. Yang bener, Dul. Iyalah, sumpah demi Allah. Buat apa aku bohong, Wak? Yaudah. Ayo kita derek sekarang, Dul. Dan evakuasi pun dimulai. Secara perlahan, Bang Jarwo mencari posisi yang pas. Untuk menarik truk yang berada di dalam rawa. Dia pun butuh ketelitian dan selalu berhati-hati. Karena selain jalan berlumpur, jalan ini pun mudah langsor. Mana truknya, Dul? Itu kelihatan, Warla Pink. Walah, iya beneran, Dul. Kalau kayak gitu, kamu turun, Dul. Bawa ini selingnya. Ikat sekalian ke truknya, ya. Bo, siap, Bo. Dengan perasaan gembira, si Dul pun langsung turun ke rawa untuk mengikat seling kepada truk yang telah mereka temukan. Uta siap, Lung, Dul. Lung, mo, sabar. Lakitikap. Uta siap, vou. Yo, tarik. Oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!